Wow, mantep banget nih Jaser, lihatin tuh ya, ungunya banyak ya. Ini wanginya sih parah banget, karena ini bener-bener rempah-rempah semua ya. Cabainya juga merah, ada yang hijau, terus bawangnya ada ungunya kuning. Membubah selera banget ya. Enak banget nih dimakan sama nasi nih, ya. Enak banget pastinya. Wah cukup deh, makan sama ikan udah lupa segala-galanya nih ya. Hai, jumpa lagi bersama dengan kami berdua. I'm Mom, hari ini kita akan masak ikan lagi ya. Betul, kali ini kita tuh ikan-ikanan terus nih dari kemarin ya. Kemarin udah sarden ya. Sekarang kita mau masak ikan lagi nih. Mungkin minggu depan ayam atau sapi. Kalian boleh komen nih, sebenernya kalian tuh sukanya ikan, ayam, apa sapi sih? Boleh komen ya di bawah ya. Nanti kita pasti akan buat resep-resep yang enak banget deh. Pastinya sih enak semua kalau resepnya. Nah, kali ini kita bakal kasih tau kalian cara masak ikan pesmol Tenggiri. Wah, ini mantep banget ya. Bagi temen-temen yang suka ikan, ini harus dicoba nantinya. Kalian yang nggak suka ikan, karena amis juga kalau dimasak pesmol ini, buh, amisnya dijamin hilang. Iya, pasti nggak amis ya Jason. Pasti nggak amis. Jason aja jadi suka ya. Bener. Padahal saya nggak suka ikan. Tapi ini tuh banyak banget rempah-rempahnya nih, nanti pokoknya ketutup semua amisnya. Iya. Magnus pokoknya. Sip. Langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Nah, pastinya resep pesmol Tenggiri ini nggak bakal amis nih, karena kalian bisa lihat sendiri ya, disini banyak banget tuh rempah-rempahnya ya, Mi. Iya, betul banget ya. Nah, sekarang saya mau kasih tau bahan-bahan untuk resep pesmol Tenggiri. Apa aja tuh? Nah, disini terdiri dari nih, ikan Tenggirinya ya, bahan utamanya. Terus lalu ada untuk marinasinya nih, ada garam dan penyedap rasa sama cuka ya. Lalu untuk bahan untuk yang diuleknya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, kemiri, lalu ada kunyit dan jahe, biar dia nggak amis nih rasianya ya. Kunyit dan jahe itu membuat tidak amis. Tuh. Nah, lalu untuk bahan pelengkapnya ada lagi nih disini. Apa tuh? Ada daun salam, ada langkuas, jeruknya nih juga untuk nanti kita marinasi nih ya, kita ambil airnya. Lalu ada bawang merah, cabai rawit merah, cabai rawit ijo, lalu bumbunya ada gula, ada garam, kaldu jamur, dan ada air juga. Nggak lupa, kita pakai minyak goreng, cabai ikan dorang spesial. Yuk kita buat aja langsung ya. Yuk. Nah, pertama-tama kita mau marinasi ikan tenggirinya dulu ya. Disini nih saya beli 600 gram ya, terus saya minta potong menjadi 5, jadi dia agak tebal-tebal ya. Nah, sebelumnya kita mau potong jeruknya dulu. Kita peres airnya, biar dia jadi nggak bau amis. Nah, setelah itu kita beri cuka ya. Gunanya nih cuka biar dia garing ya ikannya nih. Tuh. Kita kasih garam dan penyedap rasa ya. Nih kalau penyedap rasa, bebas aja ya. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa ya. Saya kasih ini supaya dia gurih. Tuh, lalu kita aduk-aduk gini. Kita balurin semuanya nih ke ikannya. Satu-satu nih. Tuh. Biar semuanya terasa nih. Nah, setelah terlumuri semua, kita diamkan ya. 10 menit. Nah, kita akan buat bumbunya. Untuk bahan pelengkapnya, disini cabainya kita mau bulat-bulat nanti masukin. Disini lengkuasnya udah kita geprek. Dan daunnya kita nanti kasih begini aja ya. Nah, kita mau potong 2 bawang merahnya nih sekarang. Potong 2 kayak gini aja nih. Tuh, ya. Nah, ini udah kita bela 2 semua ya. Untuk bahan pelengkapnya. Nah, ini yang di sebelahnya ada bahan-bahan yang nanti mau kita blender nih habis ini. Nah, sekarang kita masuk-masukin ke blender ya. Cabai merahnya. Bawang merah. Bawang putihnya. Kunyit. Jahe. Kemiri. Nah, kita tuangkan sedikit air ya. Sekarang kita blender ya bahan-bahannya. Nah, ini udah ya. Udah cukup halus nih. Sekarang kita menggoreng ikannya dulu ya. Kita nyalain kompor. Kita masukin minyak gorengnya. Nah, cukup. Kita panasin dulu minyaknya. Nah, ini udah panas ya minyaknya ya. Kita goreng. Tuh, minyaknya bening banget ya kalau pakai ikan dorang. Kita balik ya ikannya ya. Nah, ini udah ya. Udah kering nih. Tapi nggak boleh kegaringan ya. Nanti dia keras. Kita mau angkat nih. Nah, sekarang kita mau tumis bumbu yang tadi di blender ya. Tuangkan minyak. Nyalakan apinya ya. Nah, sekarang kita masukkan bumbunya ya. Yang tadi kita halusin. Masukkan lengkuas dan daun salamnya. Nah, kita aduk-aduk terus nih. Ini kita tumis sampai dia harum ya. Nah, ini udah harum banget nih. Kita masukin bumbunya langsung ya. Nih, kita masukin nih gula ya. Aldu jamur dan garam. Kasih air sedikit, Jason ya. Iya, masih sedikit ya. Biar dia nggak kering. Kita masukin cabai rawit merahnya nih. Tuh, ya. Sama rawit hijau. Iya. Tuh, biar dia matang. Bawangnya belakangan ya. Karena dia cepat matangnya kalau bawang. Oh, gitu. Ya, itu rasianya juga tuh. Biar enak. Kita cobain ya. Coba rasanya. Enak banget ya. Buset, ini udah pas banget ini. Burinya udah dapat. Ada manis-manisnya sedikit. Sama asinnya udah pas. Pas ya. Nah, sekarang kita masukin bawang ya, Jason. Iya, tuh. Nah, ini udah selesai nih ya. Ini kita matiin. Iya. Nah, setelah itu baru deh kita masukin ikannya ya. Tuh. Aduk pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, ditaburin gitu. Nah, biar dia nyerep ke dalam. Semuanya nih. Tuh. Nyerep semua nih ya. Respiranya lain nih daripada yang lain nih. Mantep banget bumbunya banyak ya. Cuma di mom and son. Cooking dong. Ini wanginya sih parah banget. Karena ini bener-bener rempah-rempah semua ya. Iya. Cabainya juga merah. Ada yang hijau. Terus bawangnya ada ungunya kuning. Wah, ini sih menggugah selera banget ya. Iya, enak banget nih dimakan sama nasi nih. Iya, enak banget pastinya. Wah, cukup deh makan sama ikan. Udah lupa segala-galanya nih ya. Betul. Oke, udah selesai ya. Iya. Tadang. Ini dia hasilnya, Jason. Wah, enak banget nih. Apa nih namanya tadi? Ikan tenggiri pesmo. Ikan tenggiri pesmo. Ini tuh enak banget nih. Karena kalian mesti banget lihat nih. Mesti banget coba juga. Betul banget. Ini isiannya banyak banget rempah-rempahnya nih. Wah, pokoknya amis-amisnya tuh gak bakal ada. Iya, mantep deh pokoknya. Tuh. Ada cabai-cabainya juga. Bawang-bawangannya tuh. Itu menggugah selera banget ya. Makannya nasinya anget-anget. Sambil mulu, kata sustar. Seperti begini nih, mulu. Mulu ya. Wah, dijamin enak deh. Kalian wajib banget coba ya di rumah. Iya. Oke deh, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Dadah. Kali ini kita bakal masak ikan lagi nih. Kali ini kita bakal masak ikan lagi nih. Iya. Teman-teman sukanya apa sih? Kita mau tahu nih, ikan atau ayam ya. Komen aja di bawah nih. Kalau yang suka ikan, komen. Kayaknya tiba-tiba coba deh bikin. Kayaknya. Cara membuat. Salah. Kayaknya. Tuh, nggak bisa.